Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nambu Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Selamat Datang, Selamat Berjumpa Lagi Bersama Gus A'ah Dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin aziz Hari ini saya ucapkan Hei orang-orang yang jiwanya tenang Yang sudah Hidup dengan tenang Tanpa berpikir apa-apa Apa-apapun tidak dipikirkan Dia lahir dari tanah Dia hidup seperti tanah Dan dia pun mati menjadi tanah Tetapi ingat Segala kebaikan yang sudah engkau lakukan Tidak akan pernah jadi tanah Tidak akan pernah jadi tanah Tidak akan pernah jadi tanah Karena kebaikan itu Datangnya dari Allah Dan kembali kepada Allah Kebaikan Dititipkan oleh Allah kepada tangan Kebaikan Allah dititipkan kepada hati Kepada pikiran Untuk disampaikan Menggunakan risan Dan juga menggunakan perbuatan Jika Orang yang berbuat kebaikan ini Sudah kembali kepada Tuhan Maka kebaikannya ikut bro Kebaikan Kebaikan yang tidak diiringi dengan perbuatan jahat Dia ikut Menjadi teman Menjadi pelayan Mempertemukan Dia dengan Tuhan Makanya kata Allah Kembalilah kamu menghadap Tuhan Dengan rizal lagi diri doi Kau datang Dengan membawa kebaikan Yang membuat Kejutan orang menangis Yang membuat Kejutan orang Kehilangan Ketika Jutaan orang Sudah kau buat menangis Hatimu pasti tersenyum Dan Tuhanmu pun Akan menyambutmu dengan tersenyum Kata Allah Masuklah ke dalam Tuhan Hamba-hamba Dalam ayat lain dijelaskan Sesungguhnya orang-orang yang baik Yang hatinya baik Yang pemikirannya baik Yang risahnya baik Yang perbuatannya baik Sesungguhnya dia Tidaklah mat Dasarnya boleh hancur Jadi tanah Tulangnya boleh hancur Jadi tanah Rambutnya Kulitnya Apapun bisa jadi hancur Menjadi tanah Tetapi Dirinya Hidup Di situ hanya Dan mendapatkan Rejeki Wadukli Jannati Surga itu Sudah pasti Menangkan Dalam sebuah renungan Sebagai orang yang menciptakan Metode cepat Matematik Fisika Dan kimia Saya bertanya-tanya Bisakah Saya membuat Metode cepat Masuk surga Kalau metode cepat Matematik Saya sanggup Ciptakan Kalau metode cepat Al-Quran ini Al-Quran ini Kepada hamba-hambaku Yang kufili diantara mereka Aku merenung Al-Quran ini adalah Menggunakan bahasa Tuhan Jangan aneh Sampai saya bisa menerjemahkan bahasa Tuhan Yang 6666 ayat 114 surat 30 juz 30 juz 30 juz 30 juz Bagaimana Akhirnya Akhirnya dalam setiap perintah dikatakan Akhirnya dalam setiap perintah dikatakan Allah menghendaki kita semua Menjadi orang-orang yang bertahan Takwa adalah menjalankan segala perintah Menjauhi segala rengan Allah Mentati segala perintah artinya Tuhan menutup kita baik Menjauhi rengan Allah Artinya adalah Tuhan tidak menghendaki kita berbuat jahat Maka terciptalah Sebuah metode cepat masuk surga Banyaklah berbuat baik Dan jangan berbuat jahat Makanya orang-orang Yang banyak berbuat baik Dan tidak berbuat jahat Sudah pasti Dia akan dengan mudah Masuk kepada surganya Allah Kedalam surganya Allah Dia sudah mempersiapkan Dia tahu dia akan mati Cepat atau lama pasti akan mati Makanya dalam hidupnya Cuma dua hal yang harus dilakukan Banyak berbuat baik Jangan berbuat jahat Dari peristiwa MLU ini Kita bisa mengambil kesimpulan Berapa juta orang yang menangis Ketika ditinggal Artinya sudah jutaan orang Yang mendapatkan kebaikan Dari MLU ini Sudah dipastikan Dia meninggalkan dunia ini Dengan tersenyum Dan Tuhan yang pun tersenyum Meninggalkan jutaan kebaikan Yang ibadahnya dia bawa Dia persembahkan kepada Tuhan Dan Tuhan yang menerima Menempatkan dia Di dalam tempat yang mulia dan dimuliakan Makanya kita kalau pengen Banyak orang Ketika kita mati Yang menangis Ya cuma dua hal yang harus dilakukan Tidak ada cara Banyak berbuat baik Dan jangan berbuat jahat Banyak lagi orang yang bertanya Ketika saya sudah temukan Sebuah metode cepat Metode cepat ini berubah Artinya bukan inkonsisten Tapi memang pemikiran manusia itu Suka cepat berubah Bisa semakin cepat Cepat dan lebih cepat lagi Bagaimana supaya kita Bisa berbuat baik Dan tidak Berbuat jahat kepada orang lain Gak mungkin ustaz Kita banyak berbuat baik Tapi tidak berbuat jahat Itu mustahil Pasti ada aja kebaikan dan kejahatan Betul? Dari dua saya sederhana dengan satu Kalian bisa berbuat baik Tidak berbuat jahat Bagaimana caranya? Jangan pernah ada Rasa benci kepada manusia Tidak suka boleh Tapi benci jangan Karena iblis Sudah Dilemparkan oleh Allah Kedalam neraka Dilaknak oleh Allah Kedalam neraka Berserta ketunang-ketunannya Karena punya Sifat rasa benci Yang luar biasa Suka Tidak suka Itu wajah Tidak suka Sama manusia Wajah Tapi jangan benci Terkadang saya pun belajar Kepada teman-teman saya Meskipun pada dasarnya Teman-teman Saya pun belajar Sama saya Tapi intinya Kita semua Sama-sama belajar Karena sama-sama belajar Pasca Ayolah Terlomba-lomba Jadi orang-orang yang baik Yang tidak ada Rasa benci Sedih pun Kepada manusia Munculkanlah Ar-Rahman Ar-Rahim Sifat kasih Dan sayang Dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara Apalagi beragam Tidak perlu Mengharam-haramkan Tidak perlu Mengunafik-munafikan Tidak perlu Menisirik-sirikan Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Karena orang yang Mengkafirkan Mengharamkan sesuatu Tanpa dasar yang jelas Itu namanya rasa benci Orang yang punya Rasa kebencian yang sangat Biasanya sudah tidak ada Rasa kebaikan Artinya dia susah Akan berbuat kebaikan Orang kayaknya berbahaya Tidak hanya dirinya Akan dilakukan oleh Allah Tetapi mungkin Keturunannya Akan dilakukan oleh Allah Emeril Adalah sosok anak muda Yang mudah-mudahan Dicintai oleh Allah Karena dia sudah Melakukan hidup Di dunia ini Dengan berjuta kebaikan Tanpa ada Rasa benci Mudah-mudahan Tanda-tandanya Kita sudah lihat Banyak orang menangis Padahal Tidak kenal siapa Eril Kebaikan Eril Mulai dikenal Mulai dikenal Ketika dia Mulai meninggalkan dunia ini Dan bertemu dengan Tuhan Tidak ada Satupun orang Yang tidak akan menangis Kalau ditinggalkan Oleh anak Tercinta dan tersayang Suami tercinta dan tersayang Istri tercinta dan tersayang Kekasih yang tercinta dan tersayang Bahkan anak yang tercinta dan tersayang Maka janganlah jadi Tuhan Jadilah Itulah Dalam Islam ada kata-kata Sebuah kalimat yang menyedarkan kita Bahwa kita tidak boleh jadi Tuhan Tapi jadilah Tanah Karena kita Lahir bukan Keinginan kita Kita hidup bukan Keinginan kita Dan kita mati pun Bukan keinginan kita Lihat tanah Dipukul tanah diam Diinjak tanah diam Dikencingin tanah diam Dicangpul tanah diam Maka orang-orang yang hidupnya seperti tanah Maka dia Akan Menenamkan jutaan kebaikan Dan Membuat Manusia yang lainnya pun Merasa Apa ya Merasa kaget Merasa Kaget Merasa Wajib-wajib Ketika dia meninggal Dan pasti Merasakan kehilangan Hidup ini Bukan persinggahan Hidup ini Seperti Kita makan Ada makanan Nikmati saja Sebagai anugerah Dari Tuhan yang mahu puasa Makanya Nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang sudah kamu gustakan Nikmatilah hidup ini Sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Tuhan Ingat Kita tidak Kita tidak berdaya Kita asalnya dari Tanah Akan hidup Harus Seperti tanah Dan mati pun Kita akan kembali Kedalam tanah Tapi Ruh dan kebaikan ini Yang akan Membuat kita dimuliakan Tuhan Bahkan dimuliakan manusia Allah tidak akan Memuliakan seorang Kecuali dengan ketakwaannya Kecuali dengan kebaikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh